Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Merupakan perpustakaan yang berada di bawah naungan Perpustakaan Pusat Universitas Pajajaran Perpustakaan ini terletak di Fakultas Farmasi lebih tepatnya berada di Gedung Dekanat Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Sesuai visinya, Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran memiliki peran dalam menyediakan sumber pustaka parasivitas akademika Yang mendukung pencapaian tujuan untuk membentuk manusia intelektual dalam ilmu pengetahuan dan profesi Oleh karena itu, Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran menyediakan berbagai jenis layanan Seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, penyerahan karya ilmiah, bimbingan pemustaka dan pengecekan plagiarisme melalui turnitin Untuk proses pelayanan sirkulasi, Perpustakaan Fakultas Farmasi mempergunakan sistem tertutup Dengan mempergunakan aplikasi LISI 2.3 Selain itu dengan adanya kebijakan dari pihak universitas untuk mempergunakan sistem ULIMS Dimana sistem ULIMS mengintegrasikan seluruh koleksi yang ada di setiap fakultas di lingkungan Universitas Pajajaran Untuk peminjaman bahan pustaka sendiri Pertama, pemustaka dapat datang mencari informasi pada program OPEC yang berada di komputer perpustakaan Kemudian, pemustaka menulis di formulir atau kertas peminjaman yang telah disediakan Kedua, pemustaka menyerahkan formulir atau kertas peminjaman kepada pustakawan Ketiga, pustakawan akan mengambilkan koleksi tersebut Lalu sebelum diberikan, pustakawan akan menginput atau menyimpan data peminjaman koleksi di LISI 2.3 Dan stempel cap tanggal kembali pada slip tanggal kembali Dan keempat, pustakawan memberikan koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka Pada proses peminjaman koleksi untuk baca di ruangan seperti koleksi skripsi, tesis, dan disertasi Di mana koleksi tidak bisa dipinjam ke rumah dan belum ada aturan jumlah maksimal yang boleh dibaca Pemustaka masih meminjam jumlah lebih dari dua eksemplar Ada pun prosedur pengembalian koleksi yang dipinjam di perpustakaan Fakultas Farmasi, Universitas Pajajaran Di antaranya, pertama, pemustaka menyerahkan koleksi yang dipinjam Kedua, pustakawan mengecek fisik koleksi terdiri dari cover, keutuhan halaman, dan kebersihan halaman Ketiga, pustakawan melakukan input data koleksi yang dikembalikan di LISI 2.3 Dengan meng-scan barcode koleksi di file pengembalian Dan keempat, pustakawan menyimpan koleksi tersebut dirak sesuai dengan subjek dan nomor klasifikasi Untuk proses perpanjangan koleksi di perpustakaan Fakultas Farmasi, Universitas Pajajaran Pemustaka hanya perlu datang ke perpustakaan Lalu menghamkipiri pustakawan di sana untuk meminta perpanjangan koleksi Nantinya, pustakawan akan mencatat data perpanjangan koleksi melalui LISI 2.3 Lalu akan memperbarui cap pada slip pengembalian Untuk pencarian informasi secara digital Perpustakaan Fakultas Farmasi menyediakan layanan bimbingan pemustaka Yaitu untuk pencarian katalog buku di LISI 4 Pertama-tama, buka lip.unpat.ac.id di website Lalu masukkan username dan password akun pause ID pengguna Yang kedua, masukkan judul atau subjek buku yang akan dicari Yang ketiga, apabila buku yang dicari telah terlampir di laman website LISI 4 Lihat di bagian katalog buku Dan selamat, pencarian katalog berhasil ditemukan Ada pun jurnal online 4 yang dikembangkan dengan tujuan menampung semua karya ilmiah mahasiswa dan dosen Baik hasil penelitian maupun tulisan ilmiah Berupa hasil studi kepustakaan Salah satunya jurnal farmasi klinik Indonesia Untuk mengaksesnya, pertama-tama buka jurnal.unpat.ac.id atau ijcp di browser Kemudian cari jurnal yang sesuai Lalu untuk mengunduhnya, biasanya diperlukan login melalui pause ID Dan selamat, jurnal farmasi klinik Indonesia dapat diakses Untuk mengakses e-jurnal dan e-books, Universitas Pajajaran telah berlangganan di beberapa e-research ternama Seperti EBSCOhost, Emerald, Cambridge Core, Oxford e-research, Skopus, dan masih banyak lagi Untuk mengaksesnya, pengguna harus memasuki laman paus.unpat.ac.id Setelah itu, masukkan username dan passwordnya Langkah selanjutnya setelah login, pilih layanan e-jurnal Kemudian klik bagian untuk membuka e-jurnal Setelah itu, akan muncul beberapa database e-jurnal dan e-book Yang telah dilanggan oleh Universitas Pajajaran Silakan dipilih sesuai kebutuhan Dan disarankan menggunakan wifi unpat agar terhindar dari masa uji coba Ketika telah memilih salah satu penyedia e-book dan e-jurnal Langkah selanjutnya, pengguna tinggal memilih dan mencari bahan apa yang akan digunakan Lalu pengguna dapat mengunduh e-jurnal maupun e-book di sana Karena pihak Universitas sendiri telah berlangganan Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Juga menyediakan layanan pengecekan plagiarism melalui turnitin Untuk layanan ini, pengguna tinggal menghubungi kontak yang terterah Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Memiliki koleksi cetak, non-cetak, e-book dan e-jurnal Yang terintegrasi ke Perpustakaan Pusat Universitas Pajajaran Koleksi cetaknya meliputi 2.251 buku 4.683 eksemplar 4.143 skripsi 230 tesis Serta jurnal lama yang terhasipkan Dan koleksi non-cetaknya meliputi Si deskripsi 2.226 keping Tesis 137 keping Mengenai jam operasional perpustakannya Perpustakaan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran Beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 Sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai koleksi layanan Silakan tanyakan kepada pustakawan yang sedang bertugas Terima kasih